Sudah nampel ini para wali itu datang untuk membawa Islam saat bangsa ini sudah maju. Kenapa tahun 1400 bangsa ini sudah maju? Sudah. Tahun 300 di Kalimantan Timur sudah ada kerajaan Gota Ikarta Negara. Tahun 400 di Malang sudah berdiri kerajaan Kanjuruhan. Tahun 350 di Jawa Barat berdiri kerajaan Salokonegoro. Tahun 400 di Jawa Barat ada kerajaan Tarumanegara. Tahun 600 di Jawa Tengah berdiri kerajaan Metaram. Artinya bangsa ini sudah bangsa yang maju. Makanya tahun 1250 bangsa ini pernah menaklukkan Mongolia. Bangsa terbesar di dunia menaklukkan Arab, menaklukkan Cina, menaklukkan Eropa. Takluk dengan bangsa Nusantara. Namanya Singa Sari. Jadi bangsamu ini sudah besar ketika Islam lahir di Mekah sana. Makanya ketika para wali datang ke sini untuk membawa Islam. Kenapa para wali? Kalau yang lain kan panglima perang. Yang lain adalah sodagar. Kenapa yang ke sini para wali? Karena di sini sebelum Islam itu Hindu. Hindu itu yang boleh ngomong agama kasta tertinggi namanya Brahmana. Brahmana ini sudah gak ngurus dunia. Sodagar petani sekaya apapun kastanya sudra. Makanya orang sudra gak boleh ngomong agama. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan oleh sodagar. Itu secara teori gak masuk. Segera mengikuti Orasi kebangsaan Yang akan disampaikan oleh Gus Muwafiq. Terlebih dulu saya bacakan profil brio. Gus Muwafiq. Nama lengkap G.H.J. Ahmad Muwafiq. Tokoh ulama NU. Kelahiran Lamongan. 2 Maret 1974. Pengasuh salah satu pondok pesantren di daerah Slema, Yogyakarta. Pernah menjabat sebagai asisten pribadi Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Pernah menjadi sekretaris jendera mahasiswa Islam se-Asia Tenggara. Gus Muwafiq juga seorang penulis. Pada tahun 2019, Gus Muwafiq menerbitkan bukunya yang berjudul Islam Rahmatan Lil'anami. Buku setebal 223 halaman itu banyak mengulas mengenai wawasan tentang dunia Islam dan perkembangan Islam di Indonesia. Dan beliau akrab juga terkenal dengan sejarah dan juga budayanya dalam ceramah-ceramah beliau. Marilah kita ikuti dengan hikmat, dengan seksama, orasi kebangsaan bersama Gus Muwafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wilayah Jawa Tengah yang kita cintai dan kita banggakan. Seluruh jajaran pengurus. Yang kita cintai undangan khusus dari beberapa organisasi, yang hadir, apakah ada undangan dari Muhammadiyah? Ada? Ada MTA, LDII, dan sudah, mana orangnya? Alhamdulillah kita undang bareng-bareng. Pak kemenaknya pun tinggi. Belum benar-benar, wah jendelik lah. Biar NO tidak dianggap sebagai agama baru sini. Ini biar tahu bahwa NO itu organisasi sosial kemasyarakatan. Memang hanya kita untang kemenak, jadi bukan NO, bukan agama baru. Karena orang-orang yang namanya NO Agomahanyar. Anggota DPR RI yang kita banggakan ada Pak Pariono, ada Mbak Luluk. Yang kedua-duanya adalah Kader Nahdutil Ulama. Dan yang lain yang masih banyak di sini, dapat jati ini. Ini termasuk penggerak, yang muser aja itu. Mana yang lain, dokter aja. NO juga punya dokter, jangan dikira. Masih ini-sini matang-matang, oh jendelik rautut. Dan yang lain, punya dokter, kata siapa? Itu gak punya dokter. Dipikir punyanya cuma suwok, enggak. Komandan polisinya ada. Nah, polisinya juga ada. Tukan 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 suwok dan panser, polisi juga ada. Tukang bekam juga ada. Tukan 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 tukan. Komplet. Ada yang ahli radio dan pidato. Pak Pariono, Pak Pariono. Mana tadi, ini sampai menengar. Provokatornya NO di belakang. Ayo itu ngajin, saya nangin muli ke jaman. Ayo kini-kini, Pak Cuk. Lagi Pak Cuk. Ayo kini, Pak Cuk. Aku tak kini, Pak Cuk. Lagi Pak Cuk. NO ini iyo, makanya NO itu gak pernah di depan ngimami, royoan mau. Pidato, royoan mau. Akhirnya ni buli terus NO itu. Gini, gini. Aku yang maju ke bawah ya. Gini, gini. di Jepang di Jepang pokoknya ada ngarap macam rokok disuting rokok lrn rokok-rokok lrn tegesannya di cimpen ngerokok senajana tegesan wajah-wajah NU karena nganyar tapi biar penyenangkan gak rumong karena NU di luar organisasi kok bahkan Mbak Lulu ini pun DPRRI tapi rupanya yang desa ini lagi komplit insyaallah ini seratu abad satu abad itu artinya satu setahun jangan dikira satu setahun itu adalah adanya Nahdlatil Ulama dan isinya NU wadah dok jadi NU itu wadah Islam Ahli Sunnahwal Jemaah Islamnya ya sudah ada semenjak zaman Rasulullah kayak air ini nah ini kayak ini contohnya air ya airnya ini sudah ada semenjak zaman ada dunia dunia bungkusnya ini aja dimeriki ada merk aqua ada merk ades berdirinya ya baru-baru aja nah NU juga begitu NU itu berdirinya tahun 26 100 tahun sekarang kalau dihitung dari tahun hijriya kurang dua tahun kalau dihitung lebih dua tahun di masehi kurang dua tahun tapi dari hitungan hijriya sudah penuh 100 tahun makanya NU itu isinya ya udah semenjak dulu tahlilan itu sudah ada semenjak sebelum tahun 26 jasinan, sholat, zakat, kuasa, haji NU itu isinya itu ya perintah Rasulullah perintah Rasulullah Islam syajat ya syajat dari dulu ada sholat ya sama dari dulu kuasa sama zakat sama haji sama diwadahi oleh para ulama tahun 26 untuk apa biar Islam itu tidak tercerai berai karena apa semakin jauh dari Rasulullah dunianya semakin berubah dan semakin berkembang nah perkembangan dunia ini menghasilkan ada orang yang berbeda-beda nah sikap dan pilihan yang berbeda-beda itu harus diwadahi satu contoh di zaman Rasulullah orang sholat gitu ya itu khusyuk luar biasa karena bersama Rasulullah dan kiblatnya juga gak jauh di depan mata makanya di zaman Rasulullah orang sholat itu khusyuk nah begitu setelah Rasulullah gak ada semakin jauh kiblatnya juga semakin jauh di Indonesia kiblatnya gak lihat kaabah tapi lihat gambar jam lihat apalah ini makanya kemudian ada sholat yang agak mundur ada yang berusaha tepat waktu ada yang agak mundur kayak NO pujian nah ini harus ada wadahnya orang model yang seperti ini dulu di zaman Rasulullah orang kalau sakit kalau apa minta didoakan Rasul Rasulullah tapi begitu Rasulullah gak ada minta didoakan oleh para ulama para giai menggunakan doa-doa yang pernah diajarkan oleh Rasul Rasulullah itu akan terus begitu akan terus berkembang dengan coraknya masing-masing makanya harus ada yang mewadahi nah yang diwadahi oleh Nahdlatil ulama itu apa? itu adalah Islam ahli sunnah wal jamaah yang ditinggalkan oleh para wali para wali nah disini ada yang mewadahi Islam yang ditinggalkan diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab namanya Wahabi ada yang ditinggalkan oleh ajaran apa Mirza Hulam Ahmad namanya Ahmad Tiyah nah ada yang diajarkan oleh Kiai Ahmad Dahlan namanya Muhammad Tiyah nah itu makanya wadahnya macam-macam nah wadah Nahdlatil ulama ini adalah mewadahi Islam yang pernah diajarkan oleh para wali nah para wali itu siapa? para wali adalah orang-orang yang datang ke Nusantara untuk membawa ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalam nah para wali ini dapat dari mana? ya dari guru-gurunya makanya kita ini punya tradisi jiaroh ke guru-guru para wali untuk membuktikan bahwa para wali juga bukan orang yang pertama kali mengenal Islam wali Songo Sunan Ampel itu diajari oleh gurunya namanya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi Mbah Ibrahim Asmoro Kondi diajari gurunya namanya Mbah Jamalutin Al-Khusayni Al-Kabir atau Syed Sumatil Kub diajari gurunya namanya Syed Muhammad di Pasai sana diajari gurunya Syed Ahmad Jalalutin di Jampa diajari gurunya namanya Syed Abdul Malik Mongol diajari gurunya namanya Syed Alami Ammil Faqih diajari gurunya namanya Syed Ahmad Soheb Merbat diajari gurunya namanya Syed Ali Khulek Osam diajari gurunya namanya Syed Alwi diajari gurunya Syed Muhammad diajari gurunya Syed Alwi diajari gurunya Syed Obaidillah diajari gurunya Syed Ahmad Al Muhajir diajari gurunya Syed Isa diajari gurunya Syed Muhammad diajari gurunya Syed Ali Uraidi diajari gurunya Syed Ja'far Sotik diajari gurunya Syed Bakir diajari gurunya Syed Ali Jainal Abidin jajari gurunya Sayyid Hassan Husayn jajari gurunya namanya Sayyidina Ali nah ini yang belajar langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nah itu jadi bukan baru hanya para wali itu datang ke sini itu apa membawa is Sunan Ampel ini para wali itu datang untuk membawa Islam saat bangsa ini sudah maju Kenapa tahun 1400 bangsa ini sudah maju sudah tahun 300 di Kalimantan Timur sudah ada kerajaan Gotai Karta negara tahun 400 di Malang sudah berdiri kerajaan kanjuruhan tahun 350 di Jawa Barat berdiri kerajaan Salokonegoro tahun 400 di Jawa Barat ada kerajaan Tarumanegara tahun 600 di Jawa Tengah berdiri kerajaan Meta Metaram artinya bangsa ini sudah bangsa yang maju makanya tahun 1250 bangsa ini pernah menaklukkan Mongolia bangsa terbesar di dunia menaklukkan Arab menaklukkan Cina menaklukkan Eropa takluk dengan bangsa Lusan Tara namanya Singa sehari jadi bangsa ini udah besar ketika Islam lahir di Mekah sana makanya ketika para wali datang ke sini untuk membawa Islam kenapa para wali kalau yang lainnya Panglima Perang yang lain adalah sodagar kenapa yang kesini para wali karena disini sebelum Islam itu Hindu Hindu itu yang boleh ngomong ngomong agama kasta tertinggi namanya brahmana brahmana ini sudah nggak ngurus dunia sodagar petani sekaya apapun kastanya sudra makanya orang sudra nggak boleh ngomong agama makanya kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan Islam disebarkan oleh sodagar itu secara teori nggak masuk karena apa sodagar itu kastanya sudra makanya yang menyebarkan Islam ke sini para wali yang seimbang dengan brahmana nah ini brahmana seimbang dengan wali makanya nyebarkan itu para wali wali ini datang ke sini melihat bangsa sudah maju jadi enggak perlu lagi diajari yang sederhana sederhana makanya enggak ada cerita wali mengislamkan orang Indonesia terutama orang Jawa dengan cerita surga karena cerita surga bagi orang Jawa itu sudah imbang surga airnya mengalir di sini air mengalir dimana mana surga banyak buah-buahan di sini banyak banyak buah-buahan bahkan di sini buah-buahnya lebih macam-macam ada jipluan ada duet ada kesemek ada duren diceritani surga itu nanti banyak perempuan cantik-cantik yang bisa dinikah nanti kalau orang masuk surga dapat perempuan banyak orang sini enggak terlalu tertarik karena apa orang sini itu punya satu aja pusing ada cerewet nah di Arab sana perempuan itu lurut karena apa perang perempuan ya berdagang perempuan carimpakan perempuan makanya perempuannya lurut-lurut Nah di sini perempuannya merdeka karena hampir pekerjaan besar malah dilakukan oleh perempu-perempuan nanam padi perempuan ngambil kopi perempuan panen perempuan ngomong maka di bebek perempu perempuan makanya perempuan Indonesia ini mandiri bisa ditinggal oleh laki-lakinya makanya kalau laki-laki tinggal istrinya laki-lakinya enggak kuat tapi kalau perempuan tinggal istrinya biasa aja makanya itulah awal kenapa di Indonesia perempuan itu mandiri dan cerewet karena bisa hidup tanpa laki-laki makanya jadi laki-laki disini jangan sok-sokan perempuanmu lebih merdeka nah itu awalnya makanya kalau disini disini perempuan merdeka berani ngomel cerewet maka laki-laki yang di atas ini semua pasti kalahnya sama perempuannya di rumahnya masing-masing nah makanya para wali melihat Indonesia ini sudah jadi mau diajari bahasa yang halus di Jawa sudah halus bahasanya akhlak berbahasa disini sudah selesai makanya ada tingkatan ada tingkatan makan ada ada tingkatan dahar ada tingkatan nedok tapi ada tingkat di bawahnya mbak dokter ada tingkatan tidur turu naik nampak tilam bubuk sari nendro kebawah ya enten mijak nekok ada orang mati ada tingkatan atas itu kapundun maraksoan ngarsanipun Allah tapi sing kebawah juga ada mati bongkok modern Indonesia ini sudah komplit bahkan hantu paling komplit itu Indonesia Hai lemakannya para wali waktu itu tidak ada dalam cerita pengislaman pakai cerita surka pakai cerita yang ada dalam cerita tentang kesaktian para wali kenapa kesaktian para wali yang banyak muncul karena yang diimbangi adalah Brahmana yang juga sakti-sakti mereka punya cakti dalam bahasa Jawa kuno cakti itu kemampuan yang tidak bisa dinalar oleh akal makanya yang bisa ngelawan cakti itu namanya karo karomah wali punya karo karomah kiai punya mauna ya kiai yang bisa nyubuk ini ya kiai yang punya mauna terlalu apu gitu untuk ada kita kita juga naik suek setrume gantek menurut karena gue tuh ngecas ke putih rakat gitu pokoknya setrume ente ya puh udah nyangin tok nah ini makanya cakti nah yang paling berat dipikirkan oleh para wali itu bukan apa-apa karena ketemu bangsa yang ma yang maju sehingga kemudian yang dipikirkan oleh para wali jangan sampai Islam menghambat kemajuan bangsa Nusantara bagaimana Islam membuat bangsa ini tetap maju tapi punya pemahaman agama yang bisa diterima oleh orang-orang Indonesia nah itulah maka yang dipikirkan oleh para wali adalah bagaimana bangsa yang sudah maju dan bersatu ini tetap akan menjadi daerah dimana nanti Islam harus dikembang dikembangkan nah ini bangsa yang sudah punya agama punya suku punya bangsa yang tadinya hanya di dalam cadetan wajalna kumsu'ubwa wakoba ilalita'arfu ini bangsa yang berbeda mana Arab ketemu bangsanya satu ya orang Eropa ketemu bangsa satu Cina ketemu bangsa satu begitu mangsa sini wah orang bangsa beda-beda suku beda-beda Afghanistan itu sukunya cuma 7 disini 700 lebih nah itu sudah berbeda-beda makanya para wali yang dipikirkan adalah bagaimana orang yang sudah bersatu dan baik ini tetap bisa melangsungkan kebaikan bangsanya makanya ketika Islam datang yang dipikirkan adalah kembali kepada Rasulullah karena Rasulullah hanya minta satu hal kalau kamu ketemu bangsa yang berbeda-beda suku bangsa agama hiduplah rukun saling bertanggung jawab makanya kita selalu diingatkan dengan bahasa Rasulullah dalam setiap bayat nah datil ulama apa bayatnya kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ra'ayyati kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin nah konsep berbeda-beda suku bangsa agama tapi hidup saling bertanggung jawab dalam bahasa Rasulullah disebut ro'iyah ro'iyah adalah hidup berbeda suku bangsa agama tapi saling bersatu saling bertanggung jawab ro'iyah yang disampaikan Rasulullah itulah yang disampaikan oleh para wali dijadikan alat pemersatu sehingga orang Indonesia disebut ro'iyah sesuai perintah Rasulullah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat rakyat adalah bahasanya Rasulullah jadi jangan dikira rakyat itu bukan bahasa PKI rakyat itu bukan bahasa siapapun itu bahasanya Rasulullah kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ra'ayyati sehingga ro'iyah diperlakukan di Indonesia diserap ke bahasa kita menjadi rakyat rakyat adalah bahasanya Rasulullah dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ro'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia tidak ada yang lain itu muslim Indonesia makanya akhirnya kita selamat Arab satu bangsa pecah puluhan negara Eropa satu bangsa pecah puluhan negara Cina satu bangsa pecah puluhan negara Afrika satu bangsa pecah puluhan negara tapi kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia itu karena konsep ro'iyah atau rakyat jadi satu-satunya negara dengan konsep Rasulullah ro'iyah itu cuma Indonesia artinya bahwa negara paling sunnah untuk meletakkan nama warganya adalah Indonesia makanya ro'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarokah diserap ke bahasa kita jadi masyarakat kalau berbeda paham wasyawir humfil amri lahir konsep musyawarok kalau kita kemudian apa membentuk menentukan masalah hukum pakai namanya al-hakim atau mahkamah bahasa Arab semua karena dulu yang menata daerahnya ro'iyah atau rakyat adalah para wali maka daerahnya ro'iyah disebut wilayah wilayah al-wali punya wilayah 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 itulah yang sekarang bernama negara kesatuan Republik Indonesia maka santri dan naklatil ulama penerus para wali selalu tegas mengatakan NKRI harga mati karena ini tinggalannya makanya sekarang kita rawat Indonesia ini jadi kita rawat kebersamaan Indonesia ini ini mari kita rawat jangan sampai tercerai berai makanya menggunakan ayat makanya kita ini selalu jadikan agama alat pemersatu agar bangsa ini tidak tercerai berai makanya kalau kiai doa kiainya yang doa santrinya yang amin 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 kalau udah kecapean amin kiainya paham walhamdulillahi robbil alamin begitu semua pengen doa agar bersatu dibawa ke alun-alun karanga kanyar namanya istighosah kalau sudah istighosah semua bersatu jual tahu jual balon laku balonnya jual aqua jual esteh jual apas tidak ada yang ditanya rakyat ini agamamu apa tapi semua bersatu dalam kebersamaan doa yang digerakkan oleh Nahdlatil ulama persatuan terjaga roda ekonomi berputar singliane wisragalem bersatu nungone ijeni ijen kalau itu diteruskan maka yang terjadi adalah perpecahan di tengah masyarakat karena gak ada ikatan di antara ikatan agama makanya nungone nabi lahir mulutan nabi isromerot isromerot terus itu gak pernah berhenti membangun kebersamaan dan memutar ekonomi masyarakat ye ada orang perintah sholawat ya perintah tapi di tangan para ulama sholawat ini menjadi alat pemersa pemersa tuh disebut sholawatan makanya ada sholawatan ada yang model habib sheikh ada yang model jawa ada yang model jawa ada yang model jawa ada yang model dangdut ya rasulallah salamun alik anda neneng ada yang ya nabi salam alaika lagu jawa tapi begitu banyak yang ngajak sholawatan akhirnya diajak ke alun-alun karang anyar kumpul namanya karanganyar bersolat bersolawat kalau sudah seperti itu sepanduk lagu slayer lagu gagang pancing lah lagu untuk gini-gini lho daikon berputar indahnya luar biasa kalau yang dateng kok habib sheikh kain putih lagu semua ya hanana ya hanana lagu semua kalau yang dateng kok mafia sholawat ya kain hitam lagu semua karo suwek lagu semuanya segala yang ada dalam hidup mucos lagu semua nah itulah Indonesia bisa rukun seperti itu hitam muti ada orang mati yang bersatu siapa oh tiga hari dua hari empat hari tujuh hari empat puluh hari semua bersatu rukun bisa bersedekah dalam keadaan susah dalam keadaan susah pun masih bisa bersodako akhirnya apa indahnya luar biasa datang ke makam para wali akhirnya bis pariwisata lah laku nyambut tamunya wali akhirnya apa ojek laku jual nasi laku jual kato laku semuanya laku semuanya laku nah semuanya laku akhirnya apa bisa hidup disitu semuanya sampai copet bisa hidup di makam para wali akhirnya semuanya bisa berjalan nah ketika semuanya bisa berjalan sepertinya di makam juga rukun satu B sallallahu allah muhammad sallallahu allah muhammad rukun disebelahnya ada lailah 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 rukun sebelahnya ilah lakadratin nabiyah lakadiyah rukun semuanya satu orang datang pakai baju nggak bawa rombongan dikira copet nggak tahunya apa manggil temannya rombongan dari karanganyar ditunggu di base itu ya rukun betapa indahnya akhirnya orang karanganyar ziaro jombang rindu makam gus rindu makam bahasem ziaro ketema rindu makam sulan kali joko seluruh tanah yang di ziaroi menghasilkan kerinduan dan rasa cinta dan rasa cinta yang tumbuh karena berziara itulah menjadi cikal bakal cinta pada tanah tanah air kalau itu semua terjadi makanya nggak ada teroris dari kalangan santri yang suka ziaro kubur seluruh teroris tidak ada satupun yang senang ziaro kubur karena nggak ada yang ditakuti nah ini terus berjalan bermutar makanya untuk menjaga kebangsaan NU ngeluarin duit setiap bulan mulutan ngeluarin uang setiap pengajian kayak begini habis berapa banyak sekali salam satu tahun mulutan esroh mi'rod honorawati makanya kalau nagtatil ulama sampai bantingan pakai koin karena memang eno menjaga bangsa ngeluarin uang yang sangat banyak yang lain sama sekali nggak pernah keluar uang mulutan diem khol diem esroh mi'rod nggak keluar uang makanya gedungnya bagus-bagus masjidnya bagus-bagus karena belas nggak pernah ngeluarin uang untuk merawat bang bangsa nah itu belum sampai gak usah heran nah itulah makanya yang lain diem belas tapi ngerasaan enaknya bangsa yang terjaga yang terjaga gitu lah coba nah ini makanya pemimpin tertinggi diwan perwakilan rak yat mojlis permusyawaratan rak rak yat mbak lulu mbak pariono itulah harus ngerawat kayak begini makanya kalau sampean punya kegiatin datang aja ke rumahnya bawa proposal leo terus begitu mbak lulu itu harus ngeluarin uang banyak apalagi PKB artinya selalu mengatakan bahwa PKB lahir dari nautotil ulama maka setiap pengajian NU minta proposal ke mbak lulu itu kalau enggak ya bohong namanya ayo gantian itu yang selalu mengatakan bahwa bangsa ini dibangun oleh bangsa mana biasa jangan ke yang lain kalau ke yang lain kita masih bertanya itu teman apa enggak enggak tahu cara ngerawat bangsa makanya mbak lulu tak suruh berdiri di depan situ sama pak pariono nah itulah yang satu adalah dong karno yang mewariskan bangsa yang satu nautotil ulama satu dari NU dari PKB satu dari PDI jadi kalau mengatakan PKB adalah bagian dari nautotil ulama ya setiap kegiatan NU jangan pernah sungkan-sungkan bawa proposal kalau tidak ada di karangannya datang aja ke Jakarta ke rumahnya di sana kalau gak keluar uangnya ya berarti KNO itu aja pak pariono juga sama makanya pak pariono ini dulu awal-awal gerakan NU karangannya ya saya minta pak pariono tanggung jawab makanya beberapa puluh tahun yang lalu keliling ya duitnya pak pariono itu yang lain karena belum punya duit baru di pak pariono itu jadi kalau samian tahu beberapa tahun yang lalu MWC NU bisa keliling di tiap MWC ya duitnya pak pariono itu setiap 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 waktu beberapa tahun yang lalu pokoknya saya tak kasih tugas saya gak mau tahu setiap apa akhir bulan satu MWC harus bikin kegiatan akbar ya pak pariono itu duitnya dulu gak tahu dapat dari mana akhirnya baroka jadi DPR RI nah besok pak lulu juga sama dibagi tukar saja berapa MWC dibagi dua gitu aja hehehe eh ya lah kalau jadi DPR gak punya kalau gak punya teman kan bisa minta ke temannya lagi temannya lagi gitu nah itulah jadi Indonesia terjaga itu karena kegiatan santri kegiatan NO persatuan terjaga roda ekonomi berputar makanya kita bisa ngaji bisa sini menyampaikan pesan-pesan kebangsaan pesan kenegaraan kiai gak pernah kehabisan forum kalau yang lain dipesan nih forumnya habis gak punya kegiatan ngaji ngajinya cuma habis subuh habis apa lah orang masih tidur habis subuh lah ini NO ngaji siang-siang panas kayak gini aja masih datang di pengaji pengajian artinya apa ruang publik untuk melakukan pembelajaran sangat terbuka tinggal pesan aja sama kiai daripada bikin forum sendiri pengajian bayar pajak pemerintah tinggal pesan aja kiai ngomong pajak pasti diomongin ini zaman terorisme kiai ngomong anti-radikalisme ngomong di setiap pengajian makanya aman ada korona kiai dipesanin ngomong korona kiai ngomong para aneh kita ini zaman maju mulut manusia gak bisa dijaga ngomong sesuka-sukanya maka dosa terbesar manusia modern adalah pada mulutnya yang kedua manusia sekarang dengan tangannya bisa melakukan dosa karena memcet-mencet huruf mencet-mencet tombol bisa keluar gambar terbuka atau tidak tangan manusia adalah alat anggota tubuh yang paling berdosa makanya mulut berdosa tangan berdosa diturunkanlah korona agar apa mulut dikasih masker tangan dicuci pakai hand sanitizer betul betul padahal kiainya ngarang mengurangerti korona tapi yang diterima aja lah itulah makanya akhirnya tenang dan kiai NO paham karena apa orang kalau ngomong agama gak bisa dihentikan karena paling menang makanya di NO kiai itu dibagi dua yang satu kiai sakti yang satu kurang sakti kalau saya ini kiai kurang sakti makanya gak usah dibatasi karena kiai cukup udah panas berhenti sayang tapi ada kiai yang paling sakti siapa kiai kalau sudah khutbah Jumat itu paling menangan gak ada musuhnya karena gak ada orang protes wadang sudah pak kotip sudah wadah diam aja makanya kotip itu biar gak ngawur dikasih tungkat sama suruh baca tek kalau baca tek ya pasti supan hitagullah hitagullah karena kalau teknya lepas takut didiup dipasangin maka dipegangi tongkatnya hitagullah lepas tongkat takut jatuh makanya orang kalau pegang tongkat sama baca tek lagi khutbah khutbahnya tenang hitagullah hitagullah tapi begitu tongkatnya gak ada maki-maki orang saudara Jokowi ya pasti begitu makanya kalau mau melihat masjid itu agak galak atau tidak ya lihat tongkatnya kalau gak ada tongkatnya nah itu biasanya galak-galak nah itu lah makanya nah itu NO pasti ada tongkatnya nah itu maka polisi TN harus tahu itu nah inilah cara NO merawat bangsa merawat negara negara kalau kegiatan seperti dipasrakan sama bupati bangkrut bupatinya wong ini setiap hari selalu ada yang berani menanggung kegiatan ini seperti ini ini dulu ya Pak Pariyono itu setiap bulan suruh nanggung kegiatan NO setiap MWC minimal 30 juta harus dikeluarkan gak tahu Pak Pariyono dari mana itu dulu di Karanganyar waktu bancernya baru 14 mengurangkan Rungono bancer 14 rombongannya selamat dandung mana orangnya ini ada bancer baru 14 itu baru kiri naik terbuka punyanya satpol PP orang karangannya belum ngerti bancer setiap bancer keluar dikira tentara takut semua kalau bancer lewat semua ada tentara lari sampai di Ngawi aja dikira tentara kita masuk wal hutan lindung pakai tentara saya masih ingat nganterin ngaji saya gaji ke Ngawi bancernya beruat belas pakarnusanya baru berapa entah itu lho acara ini masih kakak nih oh lagi mau kan mau laku salam alaikum tersebut semakin barukah eh yang sekarang panas-panas dalam darahnya akan lahir generasi yang kuat dari kalangan alamah kita semua dalam berita Allah dan kita akan menyongsong abad kedua Nahdlatil ulama ye terlur assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh luar biasa hadirin para jamaah warga nahdiin alupan Kabupaten Karanganyar baru saja kita simak biar orasi kebangsaan yang disampaikan oleh Gus Muwafiq begitu detail renyah dan tentu saja memberikan motivasi pengetahuan wawasan kepada kita bahwa begitulah cara dakwah yang selalu memberikan ketentraman kenyamanan bagi siapapun dan tentu saja memberikan kebahagiaan buat warga nahdiin di Indonesia maupun di dunia baiklah hadirin tentu saja rangkaian acara yang masih akan kita lalui masih banyak acara masih banyak hiburan dan juga yang ditunggu adalah undian door prize dengan hadiah utama dua berangkat umroh ke Tanah Suci baik sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu hadiah-hadiah dan siapa saja yang mensponsori dari hadiah seOT sejenis berkembang berkembang kemudian sejenis memberi kemudian menarik terkembang berkesan 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 Terima kasih.